Ada batu bukan sebarang batu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Bima British Junior dari Universitas Rawi Bicaya Tunjuan dari pembantuan video ini adalah Untuk memberikan edukasi terkait Dalam nilai akualitas di Pancasila Terutama dalam pembangunan solidaritas Perasaan untuk meladapi COVID-19 Video ini dikemas Dalam bentuk animasi selerhmedi Sehingga materi dapat dijenak oleh Masyarakat dengan mudah dan sederhana Selamat menikmati Udah apa-apa belum ini Oh Udah Hai 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 Oke gimana kabar kalian guys Semoga kabar kalian sama seperti Ben Wali Baik-baik sayang Eh tapi kan saya gak punya sayang sayang kan Disini saya akan membahas aktualisasi nilai-nilai Pancasila Terlama selama pandemi Akhirnya bagaimana kita menerapkan nilai-nilai Pancasila Dalam hidupan sehari-hari Di tengah COVID-19 ini Saya jadi ingat sama teman saya Namanya itu Andi Biasa dipanggil Coy Si Coy ini katanya punya aktivitas di rumah Rebahan Tidur mulu kejanya Waktu bangun gitu ya main HP Makan Terus tidur lagi Bangun main HP Makan Tidur Bangun main HP Makan Tidur Terus gitu Pas disuruh sama ibu yang ganti Emad Tidur main HP Makan Bangun Melihat kegabutan si Coy ini Saya sebagai warga negara Indonesia yang beriman Ya Saya tegur kan Eh Coy Ngapain ujak lembut cuma tiduran terus Daripada keluar rumah Kan pemerintah suruh tetap di rumah Ya juga sih Tapi ingat Secapek-capeknya Kerja Itu lebih capek Nganggur Ya juga ya Walah tetap di rumah Kita tetap Harus menguptikasikan nilai-nilai Pancasila Kamu tau gak caranya gimana Tau Empat Menghafalkan Pancasila Hah? Pancasila Satu Keduhanan yang maha esa Coy Dua Kemanusiaan yang adil dan berada Coy Tiga Kesatuan Indonesia Coy Empat Karyatan yang dipimpin oleh Kemat Kedidak sanaan dalam Pemusyawaratan Perwakilan Lima Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Kalau hafalkan Pancasila ya Anak SD ya udah bisa Terus apa dong Nah kita tetap harus bisa produktif Walau di rumah Caranya Ya dengan menekuni bidangnya masing-masing Contohnya Bisa baca buku Bikin puisi Nilis cerpen Atau bikin vlog Nanti hasilnya di-share di media sosial Biar ditirin sama banyak orang Keren kan? Ya ya keren Nah kamu Sukanya sama apa sekarang? Oh Kalau aku itu sukanya sama laras Dan tuh Baik Cantik Coy Terus dia Saya seluruh Raking satu Coy Tapi nyata dia Untuk yang punya Coy Maksudnya kesukaan Hobi Kesukaan kamu itu apa? Oh Hobi ku itu Mancing Tau gak Kenapa Hobi ku itu Mancing Kenapa? Karena memancing Itu hobi yang mulia Dengan memancing Saya bisa menyamankan Ikan-ikan yang penggal Ada-ada aja Eh yuk Mancing Hah? Mancing? Kan sekarang lagi pandemi Ya mancingnya di tengah jalan Anjalah gitu Emang ada mancing di tengah jalan? Kamu mancing pakara ya? Iya Hehehe Terus saya jadi Ingat lagi sama teman saya Tenang Stok teman saya Dada seribu lebih Jadi mending kita bahas Satu-satu aja Biar coronanya sampai selesai Hehehe Saya punya teman Namanya itu Anton Panggilannya mas Si mas ini Saya kenalan sama dia itu Waktu di pesawat Dek Mau kemana? Saya mau ke Surabaya Kok sama ya? Kan kita satu pesawat mas Satu pesawat? Ya kalau angkot Turun semarang dulu mas Saat ini Dia lalas PNS Dan rumahnya Tidak kamu rumah saya Karena corona Jadi gak lama ketemu Dan saya Wati ya Eh mas Gimana kabarnya? Baik Tapi ya itu ada Corona Oh iya kek Hadati sama kucing Hah? Kucing? Iya Kucing itu bisa menelarkan Virus corona kek Tunggu tunggu Bukannya penelaran virus corona itu Dari sentuhan Dan kontak fisik ya mas? Tapi sama kucing juga Waduh Waduh Kayaknya mas ini Kena hoax ini Mas kan dekat sama rumah saya Coba main Tapi jangan lupa pakai maskar Sama cuci tangan ya mas Oke Oh iya Mas mau disuguh ya pak Nasi sama ayam mau? Ya mau Tapi kalau bisa Nasi sama ayamnya Dibisa ya Emangnya kenapa mas? Ya kalau digabung Takutnya ayamnya Ngabisin nasinya Saya bingung Si mas ini Kok gak dateng-dateng dari tadi? Terus Dia nelfon Eh dek Saya gak bisa kesana Mama sama bapakku berantem Oh gak bisa izin ya mas? Bukannya begitu dek Sepatuku dibawah Sama mamakku satu Sama bapakku satu Sampai sekarang belum selesai Hehehe Yaudah Aku jelasin disini aja ya mas? Oke dek Jadi gini mas Adanya media sosial sekarang Itu udah memudahkan informasi Tapi kita tetap Harus sharing sebelum sharing Coba yang coaching tadi Dapat berita dari mana masnya? Dari grup WhatsApp keluarga Ada sumber beritanya gak? Gak ada sih dek Cuma tulisan ketik biasa aja Nah itu Belum tentu info yang kita dapatkan Itu benar mas Maka dari itu Penting bagi kita Untuk berhati-hati Dalam bermedia sosial Agar kerumunan Dalam bermasyarakat Dan pernegara ini Tetap utuh Atau tidak terpecah belah Oke oke Makasih ya dek Saya baru tau Edek tadi nasinya gak dimakan sama ayam kan? Tolong taruh di Munggungnya si ayam ya Biar dibawa ke rumah Hehehe Terus karena corona ini ya Jadi saya itu sering bertanya-tanya Pada diri saya yang polos ini Hehehe Yaitu kedudukan Pancasila Di tengah pandemi ini Jadi saya tanya sama ketua kalas saya Namanya Doni Biasa dipanggil Bro Eh Bro Selama pandemi kita boleh menentang Pancasila gak sih? Menurut siapa dulu? Menurut dosen A atau dosen B? Coba dari dosen A dulu Kalau dari dosen A Walau dalam keadaan apapun seperti pandemi ini Kita tetap tidak boleh menentang Pancasila Kalau menurut dosen B Sama Terus katanya kan Pesatuan Indonesia Jadinya kan kita harus kumpul-kumpul Biar harmonis Gimana tuh? Mau jawaban dari dosen A atau dosen B? Coba dari dosen B dulu Kumpul itu bagus Tapi virus itu tidak terlihat Daripada tertular Lebih baik kumpulnya ditunda dulu Oh gitu Kalau dosen A gimana? Sama Loh kok dari tadi sama tertulis bro? Iya Soalnya dosen A itu sudah paham Apa itu Pancasila Dan tidak radikal Nah Kalau dosen B Sama Baik Sekian selamat komedi dari saya Semoga bermanfaat bagi kita semua Burung kenari Burung generawasi Sekian dari saya Terima kasih Daaah